Halo, Suster, Romo, Bruder, Bapak, Ibu, serta Saudara-saudara yang terkasih, apa kabarnya? Semoga Anda semua dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini narasumber saya adalah Romo Petrus Kus Diantoro Okam. Romo, apa kabar Romo? Dalam keadaan baik dan sehat juga ya, Mo? Puji Tuhan, sehat. Ya, puji Tuhan, semua baik. Iya, Romo, panggilannya Romo Kus, ternyata sudah pernah ke Jakarta sebelum MBK. Mo, waktu ditugaskan tahu ke MBK itu sekitar bulan Maret ya, Mo ya? Iya, sekitar bulan Maret. Maret ya. Terus, yang saat itu tercetus apa, Mo? Wah, dulu saya di pedalaman Kalimantan, tiba-tiba harus pindah ke ibu kota sebesar ini lagi, Pak Roki Tomang MBK. Ya, yang tercetus ya, biasa saja karena pastor itu tugasnya sama, yaitu mengembalakan, mengajar, dan kemudian juga menguduskan ya pelayanan-pelayanan sakramen, kunjungan umat, sebesar biasa lah. Artinya tidak begitu kaget, karena perpindahan itu bagian dari, ya, tugas kita. Kita harus melayani dimanapun kita berada. Itu saja sih. Yang paling mendasar perubahannya apa, Mo? Dulu di pedalaman kan, Romo pernah cerita, kalau di pedalaman memang semua sumber daya manusia terbatas, selalu kita juga harus mengikuti konteksnya mereka, dan sebagainya. Yang membedakan tentu situasi ya, situasi yang berbeda, yang membedakan tentu umat yang juga yang berbeda, juga punya latar belakang, pergulatan hidup yang juga berbeda-beda. Masing-masing tentu ada, apa namanya, ya, kita melayani umat, kita melayani umat, tentu kita harus mengenal umat juga. Karena itu kan kita juga melihat konteksnya, artinya kita berada di mana, itu juga menentukan siapa diri kita. Karena itu pasti mempengaruhi kita, termasuk umat juga. Kalau umat di pedalaman tentu, karena saya juga di pedalaman 4 tahun, ya, tentu berbeda dengan umat yang di kota, dan tidak sama. Itu aja sih. Jadi, kalau tugas sama, yang membedakan adalah konteks pelayanan kita, tentu dengan kehidupan Jakarta yang ruangnya sempit, tetapi padat orangnya, dan apalagi pas saya datang sudah, apa namanya, PSBB ya, apa namanya, pembatasan sosial, apa namanya, yang kemudian kita tidak boleh keluar rumah, dan tentu kemudian di kota besar ini, ya juga sudah modern lah. Jadi, umatnya juga sudah maju, lebih maju daripada umat yang ada di pedalaman, tentu punya perbedaan yang jauh. Hanya pelayanannya tetap sama. Sama ya, tugas-tugasnya seperti misa, sakramen, sakramen, melayani, pengajaran, cuma sama saja. Hanya bedanya kan orang yang... Di sana, itunya berapa umatnya mau, kurang lebih? Kami hanya, umatnya itu kurang lebih 600an kakak saja, jadi sekitar 1.800an, tetapi memang wilayahnya itu, ya jauh-jauh. Kurang lebih dari satu wilayah ke wilayah lain, berapa kilo mau? Ya, pokoknya 100 kilo stasi, jadi jaraknya itu, kalau boleh dikatakan, kalau ini satu provinsi, di sana itu kita satu pro-parogi, jadi wilayahnya yang luas, penduduknya yang sedikit. Dan juga pendidikan mereka yang, karena SDSU berdaya manusia yang terbatas, jadi untuk memberikan, misalnya kita ngajar, memberi pengertian, itu tidak mudah. Jadi, harus dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang pelan-pelan, mudah dipahami, dan yang penting, saya kira juga pastoral itu kan, kita pokoknya mau hadir, di mana umat ada di situ ya hadir, kalau umatnya di ladang ya saya juga ke ladang, jadi kalau umatnya itu makan singkong ya saya makan singkong, itu yang, ya kita pokoknya hadir di tengah mereka sambil kita juga mewartakan injil, mengajar, mengarahkan, membimbing, kan begitu. Jadi, itu yang di pedalaman, ya memang dari kalau sedih sarana-prasarana ya terbatas semua, jadi, entah jarak tempuh yang jauh, transportasi yang juga kita harus kendaraan motor, jalan kaki, naik perawai, itu, itu sih hal-hal yang istilahnya situasi, memang situasi seperti itu. Jalannya juga susah ya waktunya? Ya, jalannya susah, ya tetapi ya itu memang harus dijalani kalau, ya namanya pelayanan kan. Nah, dari itu semua, Romo pernah merasa ini enggak, aduh kok medannya berat, kok kenapa saya harus menjalani tantangan seperti ini gitu, ada enggak pernah tercetus di dalam benak gitu, Romo? Ya, pada awal mulanya itu ya, yang pertama kan saya sendirian, jadi di sana ya masak sendiri, menyiapkan misa sendiri, membersihkan gereja sendiri, pokoknya komplit di sana, kan kita harus melakukan sendiri, dari semuanya, terus kemudian juga, kadang-kadang dengan wilayah yang berat itu kan, kadang-kadang sendirian itu kadang-kadang ya juga merasa, oh, kayaknya ini apa namanya, saat kita mau protes kepada Tuhan pun, Tuhan mungkin enggak dengarkan juga, karena mungkin saking jauhnya itu jika kita tidak sempat untuk protes kepada Tuhan. Ya, sempat saya kemudian ketika dalam perjalanan itu saya terhenti karena terperosok di lumpur, kemudian saya berdoa, ya kita berdoa tapi kok kayaknya Tuhan enggak mendengarkan, ya saya harus berdoa ya tetapi ya harus saya kerjakan, tetap saya harus keluar dari lumpur itu bagaimana, jadi disitulah ya kadang-kadang muncul sesuatu yang kita tidak terduga, nah disitulah kreativitas kita muncul, misalnya bagaimana kalau kendaraan terperosok di apa namanya lubang lumpur ya kita harus, disitu banyak akal, disitu ada banyak kayu, disitu ada banyak apa yang kita bisa, karena suatu hari ya memang saya terperosok begitu terus ya enggak bisa apa-apa, tiba-tiba umat datang kumpul berkembal dan kemudian saya juga agak bingung bagaimana ini di tengah hutan enggak ada yang bisa membantu, ternyata kemudian ada ide dari umat, kita angkat saja mobilnya, saya juga kaget mobil besar ini diangkat, ternyata bisa diangkat, karena diangkat rame-rame, bersama dengan yang lain, mobil Ford yang besi besar itu diangkat rame-rame, ternyata bisa, nah itulah yang kemudian saya berpikir bahwa satu kesulitan pun tidak ada yang, tidak ada tidak jalan, tidak ada tidak jalan, jadi artinya pasti ada jalan, asal kita ini ya memang tidak mengandalkan diri sendiri, tidak mengeluh, tidak patah semangat, kemudian berpikir, berpikir, kemudian juga mau bekerja sama dengan orang lain, kalau kita tidak kenal dengan banyak orang ya bagaimana orang mau menolong kita, nah kebetulan di sana kan Romo cukup dikenal, sehingga kalau ada kesulitan sedikit pun orang dengan senang hati membantu, nah itu yang membuat kita ini menjalani hal yang sulit menjadi mudah. Baik, ternyata seru banget ya kisahnya Romo Kus di pedalaman Kalimantan, kita tunggu lagi bagaimana kisah-kisah Romo Kus yang lainnya, saya Yudhuti Jaya, sampai jumpa!